Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada ini motor Mio Sul City yang kemarin kita ganti blok sama pistone awalnya ini motor itu kehabisan oli bro nah begitu saya bongkar bagian depannya sini itu stangnya masih bagus terus bagian krekas itu gak goyang tetapi setelah dirakit dan dipunyikan itu terdengar suara kembreng syeng ngerti ya kembreng syeng jadi kurang halus lah menurut saya kurang halus gitu kembreng syeng dan ini adalah suara dari lahar terpas jadi ini motor ini kehabisan oli habis bis tak ada oli sedikit pun tapi alhamdulillah stangnya kemarin dianalisa pada posisi terpasang seperti ini itu belum masuk kategori parah jadi kita rakit kembali coba dipunyikan ternyata ada suara kembreng syeng bukan suara kemeletuk bukan bro jadi suara setangnya gak ada suara tetapi suara laharnya kembreng syeng namun tidak menutup kemungkinan ini lahar setangnya juga bermasalah nanti kita akan bongkar ini lalu kita pastikan untuk lahar saya menduga ini mengalami pernah kering oli jadi kembreng syeng untuk setang semoga tidak ikut aus di bagian lahar keroncongnya jadi nanti bisa menghemat kemudian juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalau motor rangkanya digoyang-goyang-goyang itu kok goyang banget ini bus ini yang bermasalah bro ini pada tipe Mio Smile itu menggunakan lahar pada Mio Soul ini pakai mode bus modelnya seperti ini kalau Mio Lama itu laker ya laharnya yang goyang biasanya Soul Lama juga pakai tipe laker untuk yang injeksi ini sudah menggunakan metode bus disininya ini juga ada bus pantalan tadi pantalannya disini kalau sudah goyang ini motor kalau buat manuver agak limbung karena antara rangka dengan mesin itu tidak balan sehingga manuvernya limbung ini kalau ini enggak enggak limbung masih oke tesnya tapi ini juga harus ada pergerakan seperti ini bro karena ini kan karet kalau ini mati atau tidak ada kelenturan nanti sekoknya kaku terasa kaku dan juga ini menjawab pertanyaan teman-teman kalau sudah ganti sok belakang kok masih apa namanya kayak kaku gitu cek disini asnya mana disini ada as asnya itu harus lancar bro kalau as disini seret nanti limbung ini ini asnya jadi as yang masuk sini itu harus lancar layaknya swing arm kalau ini biasanya kan karaten ini udah gejala mau kayak karaten ini akan ngunsik disini kalau dia ngunsik disini nanti enggak bisa gerak kayak gini jadi sokok apapun akan terasa kaku tapi kalau ini lancar muter seperti ini ketika terjadi ribon ataupun kena lubang dia akan bergerak seperti ini naik turun jadi fungsional soknya benar-benar bekerja tapi kalau ini macet itu sekoknya kayak mati rasanya ya jadi cek-cek dulu sebelum memastikan bahwa sekoknya itu rusak apa kadang kadang ini ngunsik juga terasa kayak mati oke kemudian ada pertanyaan lagi membedakan tipe motor AC sama DC ini banyak sekali yang bertanya ya untuk motor tipe AC atau DC ini kita lebih dalam ya langsung masuk ke posisi lebih dalam itu spoolnya kayak gini bro full sama seperti ini itu tipe DC jadi tidak ada spool gulungan kecil atau spool pengapian tipe kabel tembaga AC kalau ini tembaga DC full seperti ini jadi semua stator itu arus keluarannya itu semuanya AC bro semua stator apapun itu semuanya AC lalu yang mengubahnya menjadi DC itu regulator ya atau penyearah jadi semua sumber listrik itu adalah AC kemudian diubah oleh regulator menjadi DC nah untuk motor yang bertipe DC kebanyakan kayaknya motor semua motor tipe yang baru itu keluarannya adalah DC karena lebih aman lebih stabil di pengapiannya beda dengan tipe AC yang fluktuatif naik turun untuk kelistrikan khususnya untuk pengapian dan spool tipe DC itu lebih awet jarang mati beda dengan tipe spool yang AC kayak motor AC itu kayak Eric King dan Supra Lama Green dan sebagainya itu biasanya akan mengalami ada ya ada yang mengalami cepat mati ada pula yang awet ini untuk antisipasi yang komen saya punya Green dari baru sampai hari ini belum pernah mati sepulai tetapi ada orang yang punya Green itu sudah 3 tahun bolak-balik ganti 10 sampai 10 kali ya ada itu kayak gitu ya kemudian ini Pulser Pulser tipe Yamaha semuanya adalah tipe Pulser Double dalam arti menggunakan 2 kabel jadi Curean arusnya itu ganda maksudnya gini satu itu adalah ground satu adalah arus tapi ground daripada Pulser pada tipe Yamaha itu terkoneksi dengan CDI berbeda dengan tipe Honda lama kayak Supra Green itu Pulsernya mengeluarkan kabel tunggal ground ikut dengan blok atau rangka pada mesin itu sendiri kalau tipe Yamaha ini pulsernya ada apa ground ada kabelnya sendiri ini terkoneksi juga ke CDI kalau ini kebalik maka timing outputnya pun akan ikut lebih awal atau lebih telat tergantung skema motornya itu berbeda pada tipe Eric King kalau kabel ini yang dua kamu pas ganti pulser seumpama tapi kabelnya lupa posisi kanan dan posisi kirinya lalu ketuker kabelnya ini akan sangat trouble motor bisa jadi mundur itu pada Eric King nah ini menjawab pertanyaan teman-teman yang punya Eric King saya ganti CDI ganti pulser ganti sepul kenapa motornya malah jadi mundur kabel ini kebalik ya antara yang kanan dengan yang kiri itu ketuker itu itu akan sangat berpengaruh posisi harus memberikan sinyal ke CDI jadi SCR akan terlalu awal open sehingga motor jadi mundur itu untuk tipe Eric dan juga tipe Suzuki Satria sama posuan juga sama jadi kalau tipe pulser dua kabel harus diingat betul posisi kanan dan kiri tapi kalau kamu lupa kalau terjadi mundur tinggal tuker aja kabelnya jangan nuker yang disini nanti kalau bolak-balik disolder ini gulungannya akan mati karena ini tembakannya sangat kecil sekali dan rentan terhadap suhu panas solder jadi kalau nyolder kayak gini harus cepat jangan terlalu lama nempelin soldernya nanti gulungan yang di dalam akan kayak terbakar ini pengalaman pribadi aja bro kalau nyolder terlalu lama biasanya akan cepat mati untuk pulseri penyolder yang bagus yang panasnya tinggi tetapi pola penyolder itu lebih ke kabelnya dulu dikasih tinol lalu nempel ke sini jadi gak kelamaan itu kayak gitu ya bro semoga mewakili atau menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar untuk teman-teman yang lain yang punya masalah silahkan ajukan saja pertanyaannya di kolom komentar setiap pertanyaan yang masuk semuanya kita baca tetapi untuk menjawabnya kita satu persatu ya karena menjawab sebuah pertanyaan itu tidak asal menjawab karena setiap jawaban yang kami berikan disini itu harus bisa di pertanggung jawabkan karena insyaallah channel kita itu bukan channel abal-abal ya bro jadi baik jawaban tutorial itu sudah melalui proses tes dan uji coba ya untuk teman-teman yang punya pertanyaan pada motor sudah nyari di 836 video yang sudah saya upload tetapi belum ada permasalahan motornya teman-teman ini berarti masih di dalam masa tes dan uji coba bisa jadi karena motornya memang tidak ada disini kayak tipe motor Suzuki jarang Kawasaki juga malah tidak ada disini jadi kita mau kasih tutorial tidak ada media ini kan kurang Abdullah jadi belum ada nanti kalau ada Kawasaki terutama untuk teman-teman Suzuki pengendara Suzuki banyak sekali yang sudah bertanya mas tolong tutorial kan semes sogun dan sebagainya di kecamatan Cilongok itu nyaris tidak ada sogun nyaris tidak ada semes untuk Kawasaki kayaknya sudah punah di Cilongok jadi yang dandan kesini tidak ada motor kayak gitu saya tidak bisa menutorial karena motor yang belum terima kasih Oke Oke bro Seperti yang saya duka Lakarnya bunyinya parah Kedengeran ya Lagi Aduh Oke Kemudian yang sebelah sini Ini motor Suaranya jadi kasar Kemudian setangnya juga Di posisi seperti ini Dia normal Tidak ada spasi terlalu bayang Tapi di bagian posisi seperti ini Dia kasar Berarti pennya yang bagian sebelah sini Dalam Itu aus Sebelah Eh yang aus sebelah sini Yang sebelah sini enggak Jadi kalau posisi seperti ini Dia seperti tidak Terjadi goyang Tapi kalau seperti ini Kerasa banget Nah ini namanya Aus dalam bro Ini kerasa Malah digerakkan naik turun Bisa ini Jadi kalau checklist setang Kalau ditarik dari depan tok Biasanya Suaranya kurang begitu Keras Kalau seperti ini Ini sekali lagi Buat teman-teman pengendara Tipe Yamaha Jangan sampai telat oli Kalau telat oli Wah Kenokab Ini Sebenarnya Kenanya dikit ya bro Tapi ya Ganti aja sekalian Karena enggak bisa diakali Kalau setang Ini akan Kita sarikan Lakar Sekalian pasang setang yang baru Oke